PEMBICARA 1 Namun, solusi tersebut ditolak, sehingga dirinya pun menyerahkan permasalahan tersebut ke Kementerian Sosial. Dan pengertian-pengertian sambil memberikan solusi yang sudah dipahami oleh mereka juga, tapi mereka aja tidak mau jadi kita lihat progres negosiasi seperti itu. Sementara itu, menurut salah satu penyandang disabilitas yang saat ini merasa terusir, Elda menyatakan dirinya berharap Wiataguna dikembalikan menjadi panti. Menurut mahasiswa Ikip Siliwangi semester 4 ini, setidaknya ada 32 orang yang terpaksa tinggal di tenda di atas terotoar depan Wiataguna karena diusir oleh pihak balai. Yang kami inginkan bukan sekedar rumah singgah deh, tapi yang kami inginkan ini sosok panti dikembalikan. Kami inginkan agar Tanah Wiataguna ini dikembalikan fungsinya sebagai panti. Menyikapi hal tersebut, Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorinetra, Sudarsono menyatakan para penyandang disabilitas yang tinggal di tenda tersebut terdampak oleh perubahan layanan yang sebenarnya untuk mempercepat mereka mendapatkan kemampuan untuk menjadi mandiri. Mereka merupakan mahasiswa yang sudah diberikan pelatihan selama 6 bulan. Sedangkan para penyandang disabilitas yang masih duduk di bangku sekolah dasar, SMP dan SMA masih dapat menempati Wiataguna. Yang mengikuti pendidikannya SD, SMP, SMA, kami tetap layani mereka. Kami komitmen dengan layanan pendidikan dasar 12 tahun. Tetapi yang namanya mahasiswa kan berarti kan sudah dewasa ya, sudah seharusnya lebih-lebih mandiri lah di dalam menyelesaikan tugas-tugas perubahan dan sebagainya. Nah ini, jadi sejak Juli itu sebenarnya sudah pengakhiran layanan. Sudarsono menambahkan asrama di balai tersebut berkapasitas 150 orang. Selain untuk anak SD, SMP dan SMA, asrama tersebut diperuntukkan bagi penyandang disabilitas yang mendapatkan pelatihan selama 6 bulan. Terima kasih sudah menonton!